Saya ambil tuh satu apa gede, saya makan kan, setelah saya makan sampai habis di belakang, begitu saya buka, baru jalan beberapa langkah itu, saya kaget bukan main, disitu ada kayak satu sosok makhluk tuh gede tinggi, dia berbulu, hitam gitu, tingginya itu kurang lebih hampir 3 meter. Abis badannya mas, abis tadinya gede, gemuk, maksudnya orangnya nggak tinggi tapi gemuk gitu, gempal, badannya sampai kurus abis, cuma dalam waktu kurang lebih, 8-9 hari kayaknya itu, abis badannya. Disitu yang saya lihat jelas, bener-bener jelas ya, bukan sekedar siluet atau apa ya, saya yakin itu temen saya, si Ari itu, dipegangin dua begini, kanan kiri, nah di depannya itu ada sosok yang waktu itu saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi narasimistri sama gue Randi Mulya, dan kali ini udah ada narasumber, yang mana narasumber kita berprofesi sebagai security di sebuah rumah. Nah kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Andi, kabar baik bang? Alhamdulillah baik. Bang Andi, ini jaga rumah yang akan diceritakan ini di daerah mana? Daerah Jakarta kalau, daerah Menteng kalau waktu itu. Oh Jakarta Pusat ya, tengah kota nih? Tengah kota. Nah Menteng berarti, Menteng rumah ini gede-gede dong ya? Oh gede-gede. Bangunan-bangunan lama, mewah gitu? Pertama kali saya jadi security di Jakarta tuh di rumah ini. Pertama kali jadi security di Jakarta? Iya. Sebelumnya? Selalu di daerah Bekasi atau Cikarang. Oh oke, nggak pernah di Jakarta ya? Nggak pernah. Oke, dan ini cerita yang mubangan diceritain ini saat berjaga di rumah tersebut. Betul. Oke, dan ada kejadian, mungkin kisi-kisi sedikit lah bang, tentang kejadian yang dialamin di rumah ini. Jadi kalau kejadian kis-kisinya ya, disitu selain dengan gangguan-gangguan seperti suara atau penampakan bayangan yang saya lihat, yang paling bikin saya takut ketika saya melihat satu sosok tinggi besar. Sosok itu kayak marah dengan mata yang merah, marah gitu. Mata pesaya seakan-akan mau menangkap saya. Dan katanya juga ada hal pilu yang paling berat bang Andi alamin di sini ya? Iya, ada. Oke. Nah, teman-teman yang penasaran, jangan di-skip, tonton sampai habis. Kita tahan dulu ceritanya ya bang. Iya. Dan buat yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagram-nya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung dengerin pengalaman dari bang Andi kali ini. Karena dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Pak Andi, awal mula kerja di sana itu seperti apa sih bang? Jadi awalnya memang posisi saya tadinya habis proses kontrakan. Sekitar hampir dua bulan saya belum dapat kerja. Seakhirnya saya ditawarin kerja sama teman saya di satu rumah di edera Jakarta. Saya datang, suruh siapin lamaran. Saya datang ke YS-annya. Terus dianterin lah. Setelah proses rekrutmen itu dianterin ke rumah tersebut. Yang saya lihat rumahnya besar, lama. Terus kita tuh jaga di situ cuma dua orang. Jadi selama satu minggu itu lima hari kerja. Sabtu minggu kita libur. Ya awal masuk sih gak ada hal-hal aneh yang saya rasain ya. Maksudnya belum ada perasaan curiga atau apa. Karena waktu itu pas masuk pagi juga kan. Saya datang dikenalin lah sama pemilik rumah. Tapi kebetulan pada saat itu pemiliknya lagi gak ada. Jadi adanya itu cuma anaknya. Karena disana kan dia tinggal bertiga. Suaminya, istrinya sama anaknya. Anaknya udah lumayan gede lah. Udah SMA kayaknya. Nah. Setelah dikenalin. Terus dikasih tau aturan-aturan yang ada di situ. Terus mekanisme kerja di situ dikasih tau. Setelah itu saya pulang. Pulang bersiap untuk masuk kan. Masuk lah. Seminggu pertama. Masuk pagi masih fine-fine aja. Masuk biasa aja gak ada. Kejadian yang buat saya merinding atau apapun gitu. Tapi begitu pas saya masuk malam. Di minggu kedua berat dia. Biasa datang seratima saya kan. Tanya ada masalah atau enggak sama rekan saya. Dia bilang gak ada. Gak ada masalah. Terus si bapak ada gak. Si bapak itu yang suaminya yang muncul rumah. Ada dia. Udah pulang. Oke. Stand by. Disitu memang kan yang punya orang. Maaf. Orang Cina gitu ya. Dia tuh orangnya. Kayaknya jarang sosial. Kerasi gitu. Lebih kayak menutup diri. Tapi yaudah lah. Gak apa-apa. Mungkin memang karakternya kayak gitu. Saya juga gak mau terlalu masuk ke situ. Yang penting kerjaan saya aman. Nah. Disitu sekitar jam setengah sebelas itu. Saya dengar suara perempuan nangis. Perempuan nangis tuh jelas banget deh. Kalau sepengalaman saya kan. Kalau yang misalnya kayak kuntilanak atau apa gitu. Jarang langsung nangis biasanya. Dengan ya kayak suara-suara tertentu dulu ya. Makanya saya berani cek tuh. Saya jalan. Saya cek. Cari-cari gitu. Gak ada. Gak ketemu. Ditambah juga suaranya sempat berhenti kan. Akhirnya saya balik lagi ke pos. Saya balik lagi ke pos itu. Ya biasa lah. Nangisi waktu luang kan. Nah. Terus jam setengah tiga atau jam tiga gitu. Cek patroli lagi. Nah pagi itu saya cek ke area taman belakang. Itu ada suara orang nangis lagi. Perempuan nangis lagi. Suaranya tuh jelas. Kayak suara yang pertama gitu. Tapi ditambah ada kata-kata Tolong jangan saya. Nah kan jadi penasaran gitu. Pikir saya takutnya ada korban kriminal atau apa kan. Nah. Saya cari. Gak ketemu. Tapi suara masih ada. Begitu saya buka pintu belakang. Kan terkunci itu. Yang saya pikir suaranya dari dalam. Saya ketok-tok. Karena kan disitu ada pembantunya juga kan. Nah saya ketok-tok. Bagi itu ada berapa kali ketokan. Itu berhenti. Suara orang nangisnya berhenti. Setelah berhenti. Saya pastiin gak ada suara lagi. Terus saya ke depan lagi. Sampai pas besok pagi itu. Saya tanya kan ke teman saya. Saya ceritain lah apa yang saya alamin. Waktu pas malam itu. Namanya kan. Malam pertama. Boleh dibilang. Di minggu itu malam pertama lah. Sedangkan teman saya udah ngerasain beberapa malam. Walaupun dia terhitung baru juga. Tapi dia udah beberapa kali masuk sih malam. Saya bilang. Semalam. Saya dua kali. Dengar suara perempuan nangis. Lu tau gak? Setahu saya. Kata dia. Selama saya jaga di sini belum pernah. Dengar suara-suara perempuan nangisnya itu belum pernah. Mungkin si mbak kali. Pembantunya gitu. Mungkin si mbak ini kali. Mungkin dia lagi nangis. Atau ada masalah apa. Ya mungkin juga sih. Soalnya saya bilang. Begitu saya ketok pintu. Suara tangisan berhenti. Di rumah itu. Selain penghuni ya. Tiga orang. Terus. Saya sekuriti dua orang. Ada supir juga. Ada pembantunya juga. Nah si supir itu adanya cuma dari jam lima pagi sampai jam delapan malam dia paling lama di situ. Kalau pembantunya langsung 24 jam di situ. Nah setelah itu saya pulang. Masuk lagi untuk malam kedua. Semalam kedua itu sama. Biasa aja. Saya pas awal-awal masuk itu ngelakuin hal-hal biasa lah setelah terima kayak sekuriti pada umumnya. Mungkin malam itu ada yang lewat di depan saya. Sedangkan pintu kerbangan udah saya kunci. Itu lewat jelas. Perempuan itu lewat. Tapi gerakannya cepat. Saya gak tau dia itu terbang atau jalan. Tapi yang jelas saya di post itu kan memang kealingan ini ya. Kayak meja postnya gitu. Tembok gitu. Saya langsung guru-guru kejar. Gak dapet. Kok cepet banget ini. Saya cek di CCTV tapi gak ada. Kan emang di depan post itu ada CCTV ya. Saya liat di CCTV gak ada. Akhirnya saya coba ketok pintu juga. Karena kan belum terlalu malam waktu itu. Masih setengah sebelasan. Saya ketok. Keluar sih mbaknya. Mbak tadi dari luar ya? Enggak pak. Saya dari tadi di dalam. Mbak kenapa? Oh enggak. Saya gak mau terlalu ceritain tentangnya gitu. Enggak. Gak apa-apa. Oh yaudah. Saya masuk lagi. Setelah itu kan. Saya ke depan lagi. Di situ saya udah mulai ada. Kawaknya merinding gitu kan. Di samping saya penasaran. Tapi juga ada rasa takut udah mulai muncul nih. Akhirnya saya main handphone aja kan. Di post. Malam itu saya belum berani kontrol lebih jauh lagi. Jam setengah satu. Terus saya denger suara berisik di belakang. Kayak gimana sih kalau ada orang kayak nari. Dikantakan kakinya tuh jelas sampai kedengaran di post depan. Saya telusurin kan ke belakang. Saya mau cek kok suara apa ini. Sampai sana gak ada. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Udah makin merinding kan saya akhirnya. Rasa takut makin kuat nih. Baru dua malam jaga di sini tapi kayak gini. Balik lagi saya ke post. Saya telpon temen saya. Lu udah tidur belum? Belum. Lu mau nanya-nanya nih. Lu kan udah lama di sini. Besok pagi aja katanya. Oh yaudah besok pagi kan ketemu tuh. Kayak besok pagi ketemu. Saya cerita lagi. Semalam gue denger suara berisik kehentakan kaki kalau orang nari. Dimana? Di belakang. Terus dia bilang. Kalau itu gue juga pernah denger. Iya. Tapi gue gak berani cek. Ya kalau saya cek semalam gak ada apa-apa. Udah tuh saya pulang. Kan udah saat lima. Di malam ketiga itu gak ada apa-apa. Alhamdulillah sampai pas selesai malam kelima itu kondusif lah. Minggu berikutnya kan saya masuk pagi. Sore itu sebelum selesai timah kan maghrib tuh. Saya coba kontrol kan. Mastikan area tuh baik-baik aja sebelum saya pulang. Itu saya lihat si bapak. Itu lagi duduk di taman belakang. Kok ada dia gitu. Kan tadi belum pulang. Oh mungkin pas saya ke belakang dia dateng kali. Terus dia juga diem aja. Pikiran saya wah kesel kali. Karena saya gak ada di depan buat bukain pintu. Yaudah lah saya buru-buru tuh ke depan. Sampai depan mobilnya gak ada. Pintu ngasih ke kunci. Nah setelah itu gak lama mobil dateng. Baru pulang si bapak yang punya rumahnya baru pulang. Terus pikiran saya tadi siapa? Duduk gitu kan. Begitu turun masuk ke dalam tuh. Bapak saya tanya supirnya. Bang. Bukannya tadi udah pulang ya. Pulang dimana? Ini baru sampai kata dia. Tadi saya lihat bapak di belakang. Yang benar katanya. Ini bapak baru pulang sama saya. Salah lihat kali. Beneran. Jam berapa? Barusan kan. Saya bilang kan. Barusan. Barusan. Makanya saya ke depan. Si bapak juga diem aja. Takutnya marah sama saya karena gak dibukain pintu kan. Wah lu lagi maghrib-maghrib ke belakang gitu. Kalau bisa mah jangan dah katanya. Kasih tau kan sama dia. Gue selama di sini. Kalau udah mau menjelang malam tuh. Gak ada yang kata ke belakang. Kata dia. Oh. Kan penasaran jadi saya. Justru malah penasaran gitu. Ada apa gitu. Sudah. Saya ikutin tuh. Setiap maghrib tadinya saya mau kontrol. Enggak. Enggak saya kontrol. Jadi saya kontrol. Mulai habis asar aja. Temen saya juga ngelakuin hal yang sama. Memang ternyata. Cuman dia enggak. Enggak kasih tau ke saya. Akhirnya begitu. Seat berikutnya kan saya kebagian malam lagi nih. Saya cek area. Biasalah. Namanya security saya. Walaupun ada hawa takut. Seperti apa. Tetap aja kan. Kita harus pastiin. Aman lah. Namanya rumahnya luas kayak gitu. Takutnya ada orang masuk. Kita gak tau kalau jadi masalah ke kita. Nah. Saya kontrol. Begitu mau ke belakang itu. Emang udah. Perasaan udah gak enak. Kayak ada yang mau halangin. Dan saya supaya gak ke belakang gitu. Maksudnya tuh. Jangan deh jangan ke belakang gitu. Dan begitu. Saya mau. Kan itu tikungan gini ya. Jadi kan taman samping terus ke belakang. Begitu mau nikung. Pager depan itu. Kayak ada yang goblok. Akhirnya saya balik lagi kan. Takutnya ditabrak atau apa pager. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi satu yang seheran ya disitu ya. Di penghuni situ maksudnya. Dari baik keluarganya ataupun pembantunya. Setiap kali ada kayak pager bubrak gitu. Saya aja kan kedengeran ya. Mereka pasti denger dong. Tapi gak ada pertanyaan. Dia sampai keluar terus ada pertanyaan. Ada apa itu? Gak ada. Santai aja seolah-olah gak terjadi apa-apa. Tenang aja mereka ya. Jadi pas ketemu saya tuh gak nanya. Semalam ada suara bisik apa gitu. Gak ada. Gak ada tanya-tanya kayak gitu. Bahkan si pembantunya juga gak ada. Biasanya kan kita suka ngobrol nih. Mereka gak pernah tanya-tanya. Begitu paginya. Saya coba pancing lah ke si pembantunya ini. Saya coba tanya. Mbak. Mbak kan udah lama nih disini. Selama mbak disini pernah gak ngalamin kejadian-kejadian aneh. Ya namanya saya kan baru. Saya juga butuh informasi untuk adaptasi di lingkungan baru. Dia bilang. Gak ada pak. Udah bapak kerja-kerja aja. Jaga-jaga aja. Gak usah banyak tanya macem-macem. Waduh. Begitu. Yaudah. Mungkin. Ada sesuatu yang ditutupi nih. Saya udah. Kecurigian saya udah makin kuat. Tapi memang. Gak mau terlalu masuk banget saya. Nah pas. Malam kedua. Aman. Gak ada kendala apa-apa lah. Malam ketiga juga ada pas malam keempat. Dia waktu itu. Memang. Toilet di pos itu lagi rusak. Ada satu toilet lagi di belakang. Itu pun ada di dalam ya. Kita kan gak boleh tuh masuk lewat depan. Dilarang banget kita masuk lewat depan. Belakang juga sebenarnya. Kalau masuk sebenarnya kita gak boleh. Kalau ketahuan pasti diomelin. Tapi memang berhubung waktu itu saya mules banget kan. Akhirnya saya paksain tuh ke belakang. Toilet. Pelan-pelan saya masuknya. Buka pintu juga pelan-pelan. Takut membantunya denger. Nah pas lagi toilet itu. Digubrak-gubrak. Digubrak-gubrak pintunya. Takut dong saya. Takut bukan pikiran saya. Bukan setan atau apa ya. Waduh gue ketahuan nih. Habis nih. Gubrak-gubrak tapi gak ada suara. Maksudnya. Woh siapa di dalam. Gak ada. Cuman. Duguk-duguk. Duguk. Iya sebentar. Maaf. Tengoknya ke depan soalnya lagi rusak. Cuma sebentar doang kok. Akhirnya saya. Tapi masih gubrak-gubrak tuh. Saya buru-buru. Setelah saya selesai. Saya buka. Gak ada apa-apa. Lagi-lagi gak ada apa-apa. Akhirnya. Wah. Membantunya kali ini. Saya ketok kamarnya. Mbak. Mbak. Bangun kan. Kenapa Pandi? Kok Pandi ada di dalam gak? Iya. Tadi saya. Numpang toilet. Terus mbak gebrak-gebrak ya. Kan Pandi lihat sendiri. Saya tidur. Ya juga. Saya pikir kan setelah saya ketok-ketok. Memang agak lama. Ternyata memang dia tidur gitu. Saya pikir ya juga. Tidur ya. Lagi. Urusannya apa dia mau kayak gitu kan. Dengan suara sebising itu. Seharusnya. Itu kan rumah cuma dua lantai ya. Seharusnya diturun dong. Ini enggak. Tetap tenang aja gitu. Tetap tenang. Seolah gak terjadi apa-apa. Akhirnya saya ke depan lagi. Dan depan. Jam. Kalau gak salah. Hampir jam 2. Itu si bapak keluar. Di depan. Kan ada teras juga sih. Itu si bapak keluar. Dia diem. Duduk disitu tuh. Sambil natap ke depan. Diem aja kan. Saya coba datangin. Pak belum tidur. Tapi dia enggak jawab apa-apa. Dia enggak jawab apa-apa. Terus dia enggak lihat saya. Biasanya walaupun. Ya walaupun saya cuma security ya. Dia kan pemilik rumah. Biasanya di kita tetap ada interaksi lah. Walaupun sekecil apapun itu ya. Kalau keluar malam kayak gitu. Ini enggak. Dia enggak. Seolah-olah enggak peduliin ada saya disitu. Bahkan saya tanya juga enggak jawab disitu. Setelah saya tanya kayak gitu. Dia bangun. Bangunnya tuh langsung. Sep. Kayak langsung tegak gitu kan. Terus dia jalan muter. Masuk lagi ke dalam. Kayak gitu. Setelah saya sip malam berikutnya. Saya memang disitu enggak lama. Disitu tuh enggak sampai dua bulan saya. Sip siang saya coba ngobrol sama supir. Ngobrol-ngobrol. Kita biasalah untuk kepikiran segala macem. Cerita-cerita lucu. Sampai akhirnya. Saya tanya. Bang udah lama kerja disini. Ya lumayan. Udah dua tahunan katanya. Terus. Sekreti disini cuma dua doang ya. Kalau Sabtu Minggu kan emang libur ya. Cuma dua doang ya. Padahal Sabtu Minggu tuh. Kalau enggak dijaga. Nah walaupun ada orang. Tawan katanya. Ah disini mas sekretinya gunta-ganti terus. Ya. Si bapak mah baru. Iya emang saya baru. Terus yang temannya juga baru tuh. Dia baru beberapa bulan doang disini. Dia doang yang agak awet. Biasanya emang enggak lama. Kadang-kadang kalau kau kabur gitu. Jadi ada tuh tahun kemarin security. Kadang-kadang udah lama disini. Toto kabur katanya. Katanya udah dapat kerjaan lain gitu. Yang saya heran disitu gaji lumayan. Padahal cuma jaga rumah ya. Tapi lumayan. Di atas WMR lah. Mungkin karena 12 jam ya. Tapi setahu saya. Walaupun 12 jam. Kalau cuma jaga rumah tuh biasanya di bawah WMR. Tapi itu di atas WMR. Umumnya di bawah ya. Umumnya di bawah. Kalau jaga kediaman itu. Tapi itu di atas. Setelah dengar penyataan si supir kayak gitu. Makin penasaran saya. Karena emang orangnya kan saya penasaran ya. Ada hal-hal yang agak aneh dikit. Saya tuh pengennya cari tahu. Sampai pas satu hari. Saya langsung jaga malam. Itu kondisi lapar. Wah iseng aja nih saya. Ke belakang mungkin ada makanan kan. Namanya di rumah orang kaya. Masa iya gak ada buah atau apa. Pelan-pelan saya masuk. Itu kan di meja makan emang ada buah disitu. Saya ambil tuh satu apel gede. Saya makan kan. Setelah saya makan sampai habis di belakang. Begitu saya buka. Baru jalan beberapa langkah itu. Saya kaget bukan main. Disitu ada kayak satu sosok makhluk tuh. Gede tinggi. Dia berbulu hitam gitu. Tingginya itu kurang lebih sampai 3 meter. Itu natap tajam ke saya. Kayak marah bener-bener marah. Bahkan kalau kayak kita di tempat dingin kan suka. Napasnya tuh beruap tuh gitu ya. Itu sampai kayak beruap gitu di nafasnya. Saya sempat shock. Beberapa detik mungkin saya shock gitu. Sampai hampir gak bisa gerak. Tapi saya langsung balik lagi ke dalam. Saya lari ke dalam. Saya tutup pintu. Nah si mbaknya keluar. Kenapa pak? Saya liat ada setan di depan. Saya bilang gitu kan. Setan apa? Gede tinggi hitam. Saya jelasin kan deskripsinya kan. Lo panggil lagi ngapain? Enggak tadi saya habis cek. Saya alasan gitu lah. Coba. Lihat. Gak ada apa-apa pak. Udah bapak jangan di dalam deh. Ntar ketawa si bapak takutnya marah. Malah dipecat lagi. Ayodoh lah. Malam itu udah saya gak kemana-mana. Dipost aja. Bener-bener masih shock lemes. Karena buat saya pertama kali ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu. Kalau yang sekedar kayak bayangan orang lewat atau segala macem mungkin emang sering ya namanya security ya. Atau suara-suara gitu memang udah sering. Tapi kalau untuk sejelas itu sosoknya baru itu saya liat. Ini bentuknya teges banget berarti ya? Teges banget. Jarak kita tuh cuma kayak mungkin 4 meteran lah ya. Jaraknya tuh. Dan itu bener-bener tinggi. Saya udah tinggi. Maksudnya kalau liat apa-apa gak sampai dangak begini. Ya perkiraan saya 3 meteran. Perkiraan saya waktu. Gitu pagi saya cerita ke temen saya. Gua semalam ditonggolin. Ditampakin. Tampakin apaan? Mungkin anak apa gimana. Enggak serius. Gua semalam kan ceritanya dari dalam. Laper kan. Gua ambil tuh apa punya si ini. Dilapur. Nah. Lalu gua keluar. Ternyata ada kayak gitu. Ya lu lagian. Main ngambil-ngambil aja punya orang. Ya kan? Mungkin penunggunya kali. Dia sambil bercanda gitu. Ya sambil ngeledek saya juga. Ah lu bisa aja ntar lu ngalamin lu. Ya jangan lah. Makanya lu. Kalau misalnya malem tuh jangan sering ke belakang-belakang. Gua aja kalau malem juga disini. Gak pernah ngomel sih bos. Kata dia gitu. Yang penting mah disini. Area aman. Lu ada. Udah gitu. Cuma kan kalau saya gak bisa begitu. Memangnya kita kerja. Ya kita punya tanggung jawab kan. Ah itu mah bisa-bisa lu aja. Saya bilang. Bilang aja lu gak mau capek. Saya pulang rumah. Kondisi masih memang kelihatan pucat kan. Selain abis bergadang juga. Karena abis ngeliat kayak gitu. Saya cerita ke istri. Gimana nih? Masih mau dilanjut gak ya kerja disana ya? Kenapa ya? Ya semalam. Ngeliat kayak gini nih. Gua gara-gara. Ambil hapel doang. Saya bilang gitu. Kalau bisa mah masuk aja. Lanjut aja. Soalnya kan kerjaan lagi susah. Baru juga kerja berapa minggu. Belum ada sebulan. Ya juga sih. Ya udah. Saya pertahanin tuh tuh. Nah. Udah saya masuk lagi. Tetep masuk lagi. Itu selama saya jaga malem tuh. Hampir setiap hari kali ya. Dengar-dengar suara-suara musik. Atau. Ya bayangan-bayangan gitu lah. Tapi memang. Ya coba saya abaikan aja sih. Gak terlalu saya pikirin gitu maksudnya. Sampai suatu pagi. Saya pas masih masuk malem tuh. Itu kan setahu saya memang orang kurang ya interaksi ke kita ya. Jangan kan untuk ngasih makanan gitu. Maksudnya untuk ngobrol aja kita. Hampir gak pernah sih. Baru pertama aja tuh. Sama anaknya. Sama si bapak gak pernah sama sekali tuh ya. Gak. Gak pernah. Gak pernah sama sekali sama si bapaknya. Halo sama ibunya pernah. Itu pun kata-katanya cuma terbatas kayak. Pak tolong bukain tuh. Pintu gitu. Atau pak. Itu tadi ada binatang ini gitu. Misalnya kayak ada apa gitu masuk. Itu cuma gitu doang. Emang disitu paling anti banget. Kalau ada kucing gitu gak boleh. Gak boleh. Dia juga gak peliharaan. Biasanya kita tahu orang Cina kan senang pilih anjing ya. Ini gak. Pokoknya gak ada binatang peliharaan disitu. Kucing atau anjing gak ada. Dengan rumah sebesar itu ya. Dengan rumah sebesar itu biasanya ada. Terus. Bener-bener kondisi kayak tertutup banget itu. Rumah itu. Tapi memang. Barangnya banyak barang mewah gitu. Mobilnya juga banyak gitu. Kalau gak salah ada lima itu mobil disitu. Yang kepakai cuma dua doang. Yang lainnya gak pernah. Jarang dipakai. Sampai satu pagi. Saya selesai jaga. Dipanggil sama pembantunya. Pak Andi. Itu ada makanan. Di meja makan. Dimakan ya. Tadi suruh bapak. Wah yang bener nih. Tumben-tumbenan kan saya. Yaudah nanti saya ke belakang. Saya ke belakang. Itu ada. Si bapak sama ibunya ada. Baru itu. Pak silahkan dimakan. Itu cuma sebatas itu doang. Saya makan di pos aja boleh gak? Soalnya kalau disini gak enak. Dilihatin saya bilang. Saya gak biasa. Yaudah. Bawa aja kata istrinya. Saya bawa tuh senampan. Disitu ada buah. Susu. Air putih. Makan juga enak. Dagingnya ada ayam juga. Saya bawa. Nah temen saya lihat kan. Jadi buat gue aja ya. Lu kan mau pulang. Kan lu bisa makan di rumah. Gue lapar nih. Gue gak bawa duit. Gue nanti makan siang. Gak bisa makan. Oh yaudah lah. Kalau mau. Makan aja. Ini jam-jam mau ganti shift nih ya? Iya. Jam-jam mau ganti shift. Setelah itu. Saya pulang. Dimakan lah itu sama dia kan. Nah. Setelah. Sampai rumah. Saya cerita kan. Wah tadi si bapak baik banget nih. Masa gue ditawarin makan. Gak biasa-biasanya kan. Nah itu makanya. Pertahanin. Berarti udah mulai suka tuh ya kan. Ya semangat kerjanya. Ya udah. Pas saya masuk malam. Sesetima tuh sama dia kan. Yang saya lihat temen saya emang udah agak pucat. Lu kenapa? Kenapa adan gue. Masuk angin kali. Kata temen saya tuh. Tadi lu gak apa-apa. Gak tau nih. Emang kan. Hari itu memang musim hujan. Masuk hujan terus tuh dari siang. Mungkin masuk angin kali ini anak saya bilang. Ya udah lu pulang sana buru-buru. Pulang lah dia. Naik jaga saya. Nah gitu dia pulang. Malam itu aman-amanya aja. Tenang-tenang aja gitu. Maksudnya gak ada kejadian-kejadian yang biasanya saya alamin. Gak ada gangguan. Gak ada gangguan. Sampai saya serat lima besok pagi. Seharusnya saya serat lima kan jam tujuh. Itu anak belum dateng. Temen saya tuh belum dateng. Sampai jam setengah sembilan pagi. Gak lama. Danur saya tuh dateng. Yang waktu itu nganterin saya ke situ juga. Bahwa orang lain. Wah saya pikir. Wah si hari kenapa nih? Masih ya risen. Nah dateng. Dia dikenalin sama yang punya rumah. Terus baru ke saya. Si Ari sakit. Gak bisa masuk. Ini sini jadi BKO dulu nih. Lu wajarin dah. Kata dia gitu. Oh yaudah. Saya telepon kan. Yang ngangkat istrinya. Mbak si. Ari nya ada gak? Katanya sakit. Iya pas. Lagi sakit. Lu lagi tiduran aja di rumah. Lagi tidur. Saya bangunin. Gak usah dah. Kalau lagi sakit. Gak usah dibangunin. Kasian. Ya udah akhirnya dia tidur. Ada beberapa hari. Hampir seminggu tuh dia sakit. Lama ya? Lama. Ya. Akhirnya. Pas. Waktunya. Masuk pagi. Pulang kerja tuh. Kalau gak salah itu. Saya nengokin. Abis badannya mas. Abis tadinya loh. Gede. Gemuk. Maksudnya. Orangnya gak tinggi. Tapi gemuk gitu. Gempal. Badannya sampe keurus. Abis. Cuma dalam waktu kurang lebih. 8-9 hari kayaknya gitu. Abis badannya. Saya bilang. Ya Allah rius. Sampai kayak gini banget loh. Ngomong aja loh susah. Kayak mau nangis gitu. Ya kita sebagai temen. Ya walaupun baru sebentar. Ngeliat dia. Kondisi kayak gitu. Ya kebawa juga. Ya saya juga masih sekarang. Kalau inget sedih aja gitu. Karena tau sehatnya ya. Iya. Karena gitu. Aduh bawa emosi saya. Kita tau sehatnya dia gitu. Terus orang itu baik gitu. Dia yang ngajarin saya disitu gitu. Dia yang ngasih motivasi saya buat terus kerja lagi dia gitu. Terus tiba-tiba kita ngeliat dia sakit kayak gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Sudah seminggu berikutnya saya masuk malam kan. Begitu malam kedua. Saya ditelepon sama istrinya. Mas. Bang Ari ninggal udah gak ada. Aduh ini halilai. Langsung kayak gimana gitu saya. Kita namanya Jaga cuma berdua-dua. Pasti kedekatannya pasti erat banget lah ya kan. Karena memang ya kayak sahabat banget. Walaupun belum sebentar. Setelah dikabarin kayak gitu. Besok paginya saya layak ke rumah dia. Cuma memang pas begitu saya dateng tuh udah dikubur dia. Udah dimakamin. Karena memang dari semalam kan ninggalnya. Saya tanya ke isrinya. Ninggalnya gimana gitu. Kan kita udah tau memang dia sakit gitu. Terus dia bilang Mas Hari tuh. Selama sakit dia sering ngigo. Jangan ampun. Jangan. Jangan saya ampun. Kok saya pikir. Kayak suara perempuan yang waktu itu. Yang perempuan yang nangis. Yang malam pertama. Saya denger kok suaranya. Sama gitu. Kata-katanya gitu. Terus apalagi mbak. Terus badannya tuh setiap malam tuh panas gitu. Kan setinggi gitu. Tapi pagi enggak. Jadi setiap maghrib kesana tuh selalu demam tinggi dia. Bahkan pernah dia beberapa kali tidur tuh sengaja dibukain bajunya. Karena dia memang kayak kepanasan gitu. Saya tanya. Emang Ari punya jimat atau apa gitu pegangan. Enggak ada Mas. Setahu saya. Memang setahu saya juga dia orangnya. Enggak suka pake-pake kayak gitu-gituan. Orang rajin sholat kok. Kan jadinya kita. Wah udahlah. Udah campur aduk dah. Perasaan waktu itu. Nah. Setelah itu saya masuk lagi kan. Malam ketiga tuh. Nah pas malam ketiga. Suara dengeran. Apa namanya. Orang nari kayak berisik gitu. Tepat dentuman kaki itu. Kedengeran lagi. Udah lama kan itu. Enggak kedengeran. Itu kedengeran lagi. Kok berisik banget ini. Kayak suara waktu itu gitu. Nah. Cuma pas. Apa namanya. Saya ke belakang. Enggak ada apa-apa kan. Saya cek. Saya balik lagi tuh. Ada yang punya rumah. Ada bos saya. Ani ngapain. Dari mana. Oh saya ngecek ke belakang bos. Udah gak usah. Enggak ada apa-apa. Yaudah. Udah tuh. Saya enggak ke belakang lagi. Udah. 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 Serhat Timah tuh masih yang BKO itu. Karena belum ada gantinya kan. Security cadangan itu? Saya bilang. Lu. Hati-hati ya. Jaga di sini. Jangan sembarangan aja. Ya kita mah prinsip-prinsip security yang di tempat-tempat lain mah di sini dibuang aja. Katanya. Udah. Kenapa banget. Nanti juga lu tau sendiri. Udah. Nah. Semenjak ngeliat saya ke belakang itu. Yang punya rumah tuh. Yang punya rumah tuh. Kayaknya ngeliat saya kayak benci banget gitu. Udah. Kalau yang saya rasain ya. Bahkan setelah yang saya dikasih makanan itu. Ternyata dia tau yang makan bukan saya. Itu dia kayak kesel banget sama saya. Nah pas besoknya tuh kan pas malam itu juga gitu maksudnya. Malam kelima itu. Saya disuruh sama dia tuh. Pak saya mau keluar. Kandi jaga di atas ya. Ini gerbang gimana pak? Kunci aja. Jaga di atas di kamar anaknya kata dia. Oh yaudah. Dia keluar tuh sama istrinya. Anaknya memang gak di rumah. Lagi katanya sih di rumah saudaranya atau apa saya gak tau. Malam itu saya jaga di depan kamarnya anaknya tuh. Kasih kursi sama dia. Saya duduk. Pembantunya juga. Bener-bener kayaknya kalau malam kayak gak pernah keluar kamar. Kayak ada sesuatu yang dia tau tapi disembunyiin. Saya duduk. Jam setengah dua belas tuh. Kayak kedengeran lagi. Kayak di cek kaki orang nari itu. Tapi di bawah gitu. Tapi saya denger. Masih denger. Terus dikaget banget. Saya di dalam kamar tuh ada suara kayak auman gitu. Kayak raungan gitu kan. Di dalam kamar itu. Nah. Saya baru mau buka. Langsung. Wah. Wah. Kaget saya langsung lari. Turun ke bawah. Rinding saya tuh. Lari saya ke bawah. Udah. Gak mau ke atas lagi. Saya ketiduran kan di pos itu. Ketiduran. Nah pas ketiduran itu. Saya mimpi tuh. Ketemu temen saya tuh. Almarhum. Kata dia. Dia ngobrol sama saya. Lu betah kerja disini. Dalam mimpi saya ya. Sebenarnya gak betah gitu. Kalau bisa cari kerjaan lain. Kasian keluarga lu. Tadi ya gitu kan. Saya gak nangkep tuh. Mimpi itu maksudnya apa. Mungkin saya pikir waktu itu. Ah mungkin karena. Gue kangen kali. Namanya baru. Dia baru meninggal. Nah. Saya bangun. Udah kan ibur tuh. Nah. Saya ngomong ke istri. Semalam. Mimpi. Temu sehari. Saya suruh cari kerjaan lain. Kasian keluarga lu. Kata dia gitu. Dalam mimpi. Kata istri saya. Itu kan cuma mimpi. Yaudah kalau gak cari kerjaan lain. Cari aja. Tapi jangan keluar dulu. Kata dia. Nanti kalau misalnya keluar. Belum dapat kerjaan lain. Gimana kita sehari-harinya. Kalau gak ada pemasukan. Yaudah saya turutin kan. Pasah hibur. Masih pagi. Pasih pagi itu yang. Saya rasain ya. Memang kayaknya tuh gak ada yang mau ngomong. Atau mau nanya apa-apa saya. Dari pembantunya. Dari supirnya. Kayak kalau ngeliat saya tuh kayak. Apaan sih lu. Ngapain sih lu. Kesini nyamperin gue. Kayak gitu. Padahal biasanya gak. Gak sampai kayak gitulah. Kayak ngerasa. Dikucilin lah. Tapi saya bodo amat lah. Gue disini kerja kok. Akhirnya pas. Seminggu itu udah saya laluin. Masuk lagi pas. Malam lagi itu. Baru malam pertama. Jam setengah satu itu. Saya jelas banget ya. Lagi main handphone. Walaupun saya lagi main handphone. Itu lewat tuh. Lewat. Orang. Kayak cowok lah. Yang kalau saya lihat. Mirip temen saya. Si hari itu. Wah si hari gitu sih. Mau kemana tuh. Cepat kayak waktu itu yang perempuan. Waktu itu lewat sama. Itu kayak gitu. Cepat langsung. Saya kejar kan. Gak mau hilangkan jejak lagi tuh. Saya kejar. Belakang. Saya coba. Lihat disitu kan memang ada satu gudang. Yang gudang itu memang katanya. Gak boleh lah. Kita kasih itu. Terus udah gitu. Emang barang-barang. Katanya barang-barang antiknya ada disitu. Punya si bos. Itu juga dipasangin CCTV. Itu dua. Begitu tuh. Jadi intinya kita gak boleh lah. Sampai karena saya penasaran. Saya ambil kursi. Saya naik. Kan ada lubang ventilasi disitu. Saya naik. Saya lihat. Itu kaget banget saya. Disitu yang saya lihat jelas. Belum bener jelas ya. Bukan sekedar siluet atau apa ya. Tapi memang menghadapnya membelahkangi saya. Itu yang saya lihat itu. Yang orang lewat itu. Yang saya yakin itu temen saya. Si Ari itu. Malah kum. Dipegangin dua begini. Kanan kiri. Nah di depannya itu ada sosok yang waktu itu saya lihat. Di depannya itu dia lagi kayak mau inilah ya kan. Terus ketahuan saya. Kayak mau diksekusi gitu? Iya. Saya ketahuan. Dia melihat ke saya kan. Kaget saya. Akhirnya langsung jatuh lah ya. Saya jatuh. Begitu saya nikung mau ke depan. Itu ada si bapak. Di depan. Kaget lagi saya. Pandi dari mana? Saya dari belakang bos. Kan udah dibilang. Jadi ya bos. Sudah. Saya cari security lain aja lah. Mulai malam ini saya berhenti. Gak bisa begitulah katanya. Ya kenapa gak bisa? Saya laporin ke Yayasan. Gak apa-apa. Saya dipecet juga. Gak apa-apa. Gak bisa saya kayak gini. Saya ambil barang saya. Tadinya ditahan sama dia. Kamu saya laporin polisi kamu. Kamu kabur. Jangan-jangan kamu maling. Wah tuh. Saya buka semua tuh bajunya. Tuh. Apa yang mau saya malingin tuh. Tahu saya saya keluarin. Apa yang saya mau malingin. Silahkan laporin-laporin sekalian. Saya pulang tuh akhirnya. Saya pakai lagi. Selain saya pulang. Emang benar. Besoknya saya dimaki-maki kan sama atasan saya. Ya gak apa-apa bos. Nah gak apa-apa dan saya bilang. Saya mau dipecat. Mau pecat. Gak masalah. Kamu baru sombong banget kamu. Kamu gak dapat-dapat kerja lagi ntar dari sini. Blacklist sama kamu. Nah rejeki mah bukan di tangan komandan. Saya bilang. Bukan di tangan itu. Saya ngelamar ke tempat kerja yang lain juga. Yang aman buat nyawa saya mah banyak. Saya gituin aja. Nah akhirnya. Beberapa hari setelah kejadian itu. Saya ceritakan ke teman saya. Masih saudara sih. Setelah saya ceritain semua pengalaman saya disitu. Dia bilang. Kalau pagi itu lu yang makan. Yang makanan yang dikasih dia. Lu yang mati. Kaget dong saya. Itu makanan buat persyaratan doang. Makanya teman lu yang makan. Terus dia yang sakit. Ya memang umur kita gak ada yang tau. Tapi memang kalau kayak gitu. Percaya gak percaya. Tapi emang yang saya alami. Bener sih. Karena dia yang makan. Dia yang lewat. Pala kita. Gak ada. Maksudnya. Sebelumnya tuh gak ada dia sakit. Atau gimana. Gak ada. Seger banget. Seger banget. Ya sesakit apa sih. Orang TBC juga. Kalau misalnya dari badan. Gempal ke kursi gitu tuh. Gak bakalan cuman. Beberapa hari kan. Pasti butuh. Berbulan-bulan. Sampai dia belum benar susut. Ini cuman. Seminggu lebih dia. Susut. Badannya. Saya disitu udah. Bersyukur. Tapi sekaligus. Ya. Ada ini juga. Simpati juga kan. Ke teman saya. Ngerasa bersalah juga gitu. Di satu sisi. Saya selamat. Di satu sisi. Justru kayak ngorbanin dia. Ya gitu. Tapi itulah. Saya bilang. Lebih baik. Ya. Memang udah takdir kan. Jalannya diselamatin gitu aja. Benernya ya. Gak ada maksud ya. Gak ada maksud gitu. Karena saya sendiri juga gak tau. Kalau itu ternyata. Buat syarat. Gitu. Dan ternyata memang. Dia tuh. Kan memang punya usaha ya. Usahanya tuh memang yang saya tau gitu. Dia tuh banyak. Terus pada maju gitu. Orangnya tuh. Buatnya banyak. Tapi. Gak suka sedekah. Atau gak inilah yang saya tau. Saya bahkan pernah dia. Ada pengemisnya datang nih. Ya kan. Saya waktu masih. Setelah lima nih. Sama temen saya waktu itu. Nah. Saya udah mau pulang. Itu siapa di depan. Dia bilang gitu. Ini. Orang minta sumbangan. Usir. Dia bilang gitu kan. Sampai segitunya. Orangnya tuh. Kayak kejam banget gitu. Ya tapi. Ya biarlah udah buat jadi pengalaman saya juga gitu. Kalau ternyata. Hal-hal kayak gitu tuh. Bener. Nyata adanya. Gitu. Bukan sekedar. Dongeng. Atau dari cerita-cerita kawan. Saya ngalamin sendiri. Hal kayak gitu. Dan hampir saya kena. Berarti. Interaksi yang. Yang paling panjang itu. Cuman. Cuman di saat ngasih makan ya. Iya. Sisanya cuman tegor sapa di saat masuk pager gitu aja. Iya. Cuma gitu. Itu pun supirnya lah. Dia nya sih cuman di. Duduk di kursi belakang. Kacanya aja gak dibuka. Kacanya gak dibuka. Dari anaknya. Istrinya masih. Tapi memang. Cuma sebatas itu aja gitu. Anaknya juga gak sama sekali. Mungkin saya pikir. Dia. Segen kali namanya saya yang lebih tua. Dari dia kan masih anak-anak. Kalau si suaminya malah gak sama sekali. Gak ada interaksi sama sekali. Seharusnya kan. Ya. Logiknya ya. Iya. Orang yang jaga rumah. Sama pemilik rumah. Harusnya kan. Iya. Kenal. Kenal. Jadi kita bisa jalin. Komunikasi kalau ada apa-apa. Jadi enak gitu. Ini enggak. Soalnya kan. Ya security ini yang akan jagain rumahnya. Betul. Seluruhnya gitu. Tapi memang kalau. Bang Andi jaga disitu. Security yang lama ini. Cuma mas Ari itu aja. Si almarhum. Setahu saya. Sebelum dia juga ada. Kan si supir itu cerita. Tapi yang ketemu cuman mas Ari ya. Iya cuman dia doang. Mas Ari itu berapa bulan sebelumnya ada disitu. Dia udah berapa bulan. Hampir 4 bulan kalau gak salah. Kalau dari cerita dia gitu. Dia sih bilangnya gue juga baru disini. Cuman kalau saya tahu hampir 4 bulannya. Kurang lebih ya. Itu dari si supirnya. Kalau supirnya lama tuh ya. Lama. Dua tahunan. Dua tahunan. Asisten rumah tangganya juga. Lama. Dia udah lama. Yang saya bikin heran juga tuh. ART-nya juga. Interaksi ke kita tuh jarang. Dia tuh untuk belanja. Dia selalu modelnya kayak prepare gitu ya. Buat seminggu. Itu tuh gak pernah belanja di depan gitu. Harian gak pernah. Enggak, gak pernah. Jadi memang di stock semua sama dia. Dan biasanya kan ART ini sama security biasanya akrab ya. Ah itu. Karena ya hari-hari kan mereka yang sering dibanding supir ya. Kalau supirnya keluar. Pikiran saya juga seharusnya akrab nih. Tapi mungkin kulturnya kali ya. Dari si pemilik rumah gak mau ada hal-hal kayak gitu. Dianggapnya nanti takut ada terlalu asik bercanda. Jadi gak fokus kerja. Mungkin saya lebih nganggap ke situ. Karena kan siap rumah mungkin dia punya peraturan masing-masing. Saya gak terlalu masuk ke situ. Yang penting SOP saya. Saya jalanin. Cuma itu aja sih awalnya. Yang saya pikir gitu. Dan berarti dari awal nih suara-suara yang gak jelas ini dari ruangan gudang yang ada di belakang itu? Gudang ini nempel sama bangunan rumah kah? Atau terpisah? Ada di halaman atau gimana? Kayaknya sih terpisah ya. Maksudnya gak nempel ke tembok gitu kan? Gak nempel gedung rumah ya bangunan itu enggak? Enggak. Jadi ada di bagian luar halaman belakang? Iya. Memang yang sekilas kelihatan saya ya. Itu di situ ada beberapa barang antik ya. Kayak model Gucci, lukisan. Ada motor-motor tua juga di situ. Ada dua kalau gak salah tuh. Yang ditutupin lah intinya. Dan memang barang-barang yang gak pake tuh semua ditaro aja di sekitar situ gitu. Dengan kayak gitu kan saya berpikir, oh iya ini memang gudang penyimpanan gitu. Pak Nadi sering liat si bapak pemilik rumah ini modar-mandir ke ruangan itu atau gak pernah? Gak pernah. Oh gak pernah? Gak pernah. Karena dia tuh biasanya kalau orang Cina ya, mohon maaf ya, maksudnya mereka tuh pasti berangkat pagi kan? Ini enggak, jam 9 dia baru keluar. Tapi si supir tuh udah stay dari jam 5 pagi dia udah stand by. Paling anaknya doang tuh yang sekolah. Istrinya biasanya kalau keluar, kalau mau belanja kadang suka bareng sama suaminya. Tapi pulang istrinya tetap lebih sering di rumah? Lebih sering di rumah, tapi kayak hampir gak pernah keluar gitu. Rumahnya kan memang kalau buat saya besar banget ya. Mungkin dalam kali ya apa gimana, tapi saya gak mau terlalu masuk. Minim aktivitas dong rumah ini sebenernya? Iya, minim banget. Dibilang, begitu baru masuk aja kayak seolah-olah tuh saya pikir kayak rumah kosong gitu. Karena kalau dilihat dari luar memang cuma ada security doang. Tapi bangunannya bangunan bagus, mewah bagus? Bangunan bagus. Tapi bukan bangunan kayak minimalis ya. Karena kan waktu tahun 2015 belum terlalu ini banget ya. Masih gaya-gaya-gayanya lebih gaya-gaya ke old gitu kan. Orang kaya lama. Iya, rumah mewah gaya-gaya lama gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau si Bapak ini umurnya udah lumayan? Pemilik rumah ini? Taksiran saya mungkin ya sekitar 53. Oh, 50-an. Gak beda jauh juga sama istrinya ya? Iya, tapi memang kan kalau orang Cinde itu walaupun udah buru-mur dia masih kelihatan seger lah. Seger aja, terlihat muda aja ya. Iya, terlihat muda aja gitu. Walaupun saya pikir kayaknya ubannya juga gak ada deh. Saking gimana ya gak tau lah saya ya. Apa karena ada sesuatu yang dilakuin. Perawatan atau apa juga gak tau ya. Apa yang dilakukan ya. Iya, itu yang saya perhatiin. Tapi si almarhum ini itu yaudah terdeteksinya meninggalnya karena sakit aja. Sakit pas dibawa ke rumah sakit juga. Pertama, diagnosanya katanya lambung. Mah dia ada mah ya kan. Terus sakit gak sembuh-sembuh kan, mah ya kan. Waktu itu karena memang kita juga namanya jaga perumahan itu gak ada BPJS atau asuransi apa ya lah ya kan. Lepasan aja gitu. Jadi dia gak bawa ketindakan yang lebih lanjut. Tapi secara logik ya kalau misalnya sakit ataupun itu ya. Dengan waktu sesingkat itu sampai ngabisin badan kayaknya gak deh. Terlalu gak masuk akal. Iya. Pergi dengan kondisi badan seperti ini. Tapi gak ada curiga apapun bang di saat dikasih makanan itu sama sekali gak ada curiga. Gak ada. Kita kan ya sering sih maksudnya di luar sana gitu ya. Kita security itu sering kadang dibeliin makanan sama orang gitu sama karyawan atau apa. Ya hal biasa lah menurut kita gitu. Cuma memang ada suatu kejanggalan yang menurut saya ini orang biasanya gak pernah gitu. Gak pernah seperti ini. Gak pernah gitu. Jadi kalau bahasa kitanya nih. Sampah aja kalau bisa dimakan lagi dimakan lagi sama dia. Pelit lah gitu intinya. Kok hari itu istilahnya tumen tumenan gitu. Dan untungnya ya untungnya alhamdulillahnya ya Bang Andi gak makan itu sebenarnya ya. Salah satunya ya di luar teman yang berpergi ini ya itu bukan hal yang diinginkan sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya Bang Andi diselamatkan dari itu ya. Jalannya seperti itu. Jalannya seperti itu gitu. Memang takdir sih ya. Dia mungkin mengincar saya gitu. Tapi kalau takdir sayanya belum kena. Jadi malah teman saya yang kena. Padahal ada security sebelumnya maksudnya kenapa yang langsung ditargetin Bang Andi itu yang gak tau ya. Ya saya gak tau lah itu. Mungkin kalau kayak gitu pilih-pilih juga kali ya. Atau gimana saya gak paham. Tapi memang Pak Ari itu teman saya itu usianya di atas saya. Dia 10 tahun lebih tua dari saya lah. Tapi setelah lepas dari situ Bang Andi pun selesai dari yayasan penyalur security tempat Bang Andi sebelumnya? Ya saya selesai disitu. Langsung lepas? Langsung lepas. Tetep gak bisa tuh ya jalan sama komandan yang... Gak bisa. Karena saya udah sempat cerita nih ya kan. Itu mencerita-cerita kamu aja gak ada-gak ada kamu aja katanya. Gak diterima? Gak diterima. Ya karena mereka pasti berpikirnya rasional. Kalau kayak gitu kan gak bisa diterima dengan rasional. Ya gitu. Padahal dia yang menyalurkan sering ke rumah itu ya? Kalau sering sih yang setahu saya. Dia enggak. Dia baru dapet proyek itu kurang dari setahun. Oh kerjasama-sama rumah ini belum lama ya? Belum lama. Tapi selama dia kerjasama itu, dia total udah ganti beberapa personil termasuk saya. Lima lebih ada selama setahun? Selama setahun kurang dari setahun kayaknya empat. Kalau lima yang satu kan BKO. Gak tahu kalau dia berlanjut ya. Saya putus informasi dari situ. Jadi biasanya kalau security kan, biasanya harusnya awet-awet ya. Karena kan orang yang menjaga rumah ini, orang yang harusnya bisa dipercaya. Kalau gonta-ganti terus kan, ya susah juga. Susah karena kita adaptasi lagi. Harus pelajarin lingkungan lagi. Jadi susah kalau gonta-ganti. Dan sih harusnya kepercayaan dari pemilik pun juga ada ngetesnya dulu kan di awal kan? Iya. Harusnya lama lah sekalinya berjaga ya. Mungkin kalau dalam kondisi normal ya gitu. Berarti ini tempat jaga banget di paling sebentar? Paling sebentar? Paling sebentar. Paling sebentar. Dua bulan ini? Gak sampai dua bulan. Gak sampai. Cuma sebulan lebih 10 hari, 11 hari gitu. Gak sampai. Saya kan jadi security dari 2010 ya. Itu kejadian 2015. Itu memang yang tersingkat. Setelah lima tahun jadi security ini yang paling aneh? Yang paling aneh. Paling berasa ya? Paling berasa. Kalau sekedar penampakan atau gimana. Di setiap tempat pasti ada ya. Kita udah ya bisa lah ngelewatinya gitu. Tapi kalau ini kan udah lebih mengincar nyawa mas. Udah bukan sekedar kita supaya takut doang. Tapi tadi Bang Andi bilang ngeliat sosok pun baru di rumah ini. Baru. Pertama kalinya melihat sosok itu. Kalau ngeliat sosok jelas gitu ya. Maksudnya gak sekedar kayak siluet atau apa. Iya di rumah itu. Karena bener-bener berhadapan. 4 meter mah tatap-tatapan lah ya. Iya dari sini ke sana lah gitu istilahnya. Kalau di tempat lain pernah ngeliat. Cuman ya sekedar bayangan lewat set gitu. Atau sekedar kayak siluet. Itu pernah. Samar-samar lah. Samar. Tapi kalau misalnya. Untuk berhadapan-hadapan bahkan sampai beberapa kali kan. Ya di sini. Di rumah itu. Tapi setelah kerja dari situ. Pindah kerja tetap jadi security juga. Tetap jadi security. Oh tetap jadi security. Tapi pindah. Pindah yayasan ya. Pindah yayasan. Pindah yayasan. Kayasan yang lebih bagus tentunya. Terus ke tempat yang lebih baik lah intinya. Dan setelah itu kerja malah lama. Lebih lama dari ini. Lama. Lama ya. Kalau Bang Andi sendiri emang biasanya lama-lama juga kalau jaga. Lama. Saya paling sebentar. Maksudnya di luar ini ya. Paling sebentar tuh satu tahun setengah. Paling sebentar. Paling sebentar. Karena biasanya kalau udah kayak gitu. Ya mungkin ada titik jenuh gitu kan. Saya mau coba ke tempat lain. Atau nyari tempat yang salah lainnya lebih besar. Kayak gitu. Satu setengah tahun loh. Biasanya lama-lama berarti ya. Baru ini aja nih. Yang segitu anehnya sampai kakuat ya. Bener. Dan ini sebenarnya banyak gak sih di alamin sama security-security. Maksudnya kayak hal-hal janggal di saat jaga malam itu udah pasti. Banyak aja ya security yang ngalamin hal-hal seperti ini. Banyak sih mas. Bahkan di tempat saya sekarang juga. Bukan saya aja yang ngalamin. Rekan-rekan saya juga banyak yang ngalamin. Cuma memang kadang ada yang bisa nerima itu dengan berani. Ada yang ngejalan ini dengan takut gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya di kalangan. Security itu hal sharing paling sering ya? Iya. Untuk jaga malam ya? Untuk jaga malam ya paling sering. Ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Iya. Boleh dibilang kalau buat saya. Kayak teman jaga malam. Iya. Karena. Dianggapnya teman jaga malam ya? Karena kalau misalnya kita dengan pikiran takut. Kita kerja di mana juga pasti. Gak bakal lama. Pasti kita nemuin yang namanya shift malam. Pasti kita ketemu yang namanya posisi ketika harus jaga sendiri. Kayak gitu. Dan ini resiko-resiko lain yang sebenarnya orang di luar sana gak banyak tahu ya bangun. Selain security ya jaga dari kriminal atau apapun yang nyata gitu. Tapi hal-hal di luar itu kan gak banyak orang tahu. Justru pengalaman saya ya lebih banyak kita bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu daripada hal-hal kriminal. Dibandingin lawanan manusia? Betul. Iya. Di jaman sekarang ya. Karena mungkin sebagian orang udah sadar hukum. Terus kedua juga. Ruang gerak juga gak segampang itu kan. Udah ada CCTV lagi banyak yang membantu. Udah banyak membantu. Jadi lebih sering malah bersinggungan dengan hal-hal gaib kayak gitu. Di luar nalar yang gini. Di luar nalar. Tapi bang Andi habis sekarang masih jadi security? Masih. Masih jaga? Masih jaga. Sehat-sehat terus bang Andi ya? Amin. Mudah-mudahan kedepannya juga berkurang lah hal-hal yang gak diinginkan. Bang Andi ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share nih buat teman-teman? Ada sih Instagram saya. Apa tuh? Marshall Roya Reborn. Oke nanti ada di bawah sini kalian bisa lihat aja di bawah situ. Kayak lagi bang Andi makasih banyak ya? Iya sama-sama. Sehat-sehat terus buat bang Andi dan keluarga. Amin. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi di luar nalar seperti bang Andi. Kalian juga bisa ceritain di Narasi Mistri DM aja ke Instagramnya Narasi Mistri. Atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Yaudah kalau gitu gue Randi Mulia pamit. Ngewakilin bang Andi pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.